Salam, saya takulah ya, hari ini beberapa match ya, pun gembal, mingga seneng di hari. Dari seri A dan Inter Milan ketemu Venezia, Inter berhasil menang tipis, 1 gol, kemungkinan Venezia ini sepertenggiranya 20. Lalu Barcelona ketemu Espanyol, derby katalunya, Barcelona berhasil mendapatkan 3 poin penuhnya Barcelona sekarang ini, di bawahan City, tetap menunjukkan gol-gol yang luar biasa ya, luar biasa dan sekarang mereka benar-benar kokoh di puncak klasmen. Dan dari cara mereka bermain, mereka enjoy juga di bawahan City. Lalu MU, ketemu Chelsea. Ya, MU di bawahan history, jadi gue bilang mainnya, walaupun permainannya nggak bagus-bagus banget, tapi mereka lebih mau nge-press, lebih mampu lah ke depan, nggak banyak back-press. Dan betul-betul, ya MU ini, apa namanya, pemainnya ya, pemainnya sih. Pengen buktiin kalau ya TNH bukan 4 yang bagus, ya mungkin, ya, panis tero-emremen, mereka mau di juang lah di atas lapangan. Tapi tadi gue bilang, lawannya Chelsea pun juga sebetulnya tatinya cukup bagus, tapi pemainnya banyaknya mediocre. Ya, sampai si Enzo masuk, lalu mudik. Ya, Enzo masuk, tengahnya agak lebih stabil, dan, apa namanya, dan, hasil limpan 1-1, ya hasil yang paling maksimal untuk kedua tim, karena kedua tim, ketika MU dan Chelsea, sebenarnya banyak, dapat banyak penuang ya. Cuma, keduanya bapuk, dan ini lebih bapuk kan, jadi dapat, 2-3 peluang bersih, karena Enzo rendangannya terlalu lemah. Dan, ya, Rashford juga dibawa, pertama dapat peluang, depan gawang nggak masuk juga. Oke, sekian.